Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya kali ini saya akan memperlihatkan sebuah desain rumah yang baru kurang lebih ukurannya 10x12 meter ukuran rumah ini agak besar dari yang lainnya yang pernah saya buat dari depan ukuran rumah ini ada sebuah teras yang sangat besar, teras pertama untuk penghijauan, lalu untuk sebuah kolam kolam ikan ataupun bisa digunakan untuk kolam renang, lalu untuk garasinya sendiri ini ukurannya 3,5x4,5 meter lalu pada bagian kanan samping rumah ini ada lahan terbuka untuk berjalan kaki ke belakang kita lihat terlebih dahulu bagian depan rumah ini, yang pertama pada bagian pagar sendiri, pagar tembok yang tersusun batu-batu serta ada sekat dari sebuah pagar besinya diatasnya, lalu untuk pagar garasinya sendiri disini saya gunakan seperti garis-garis ke samping lalu kita bisa geser ke kiri dari rumah ini lalu untuk terasnya sendiri disini ada sebuah teras penghijauan lalu untuk space sebuah kolam renang ataupun kolam ikan lalu garasinya sendiri disini saya gunakan keramik seperti batu-bata yang tersusun secara horizontal dan vertikal nah kita disini ada teras utama untuk masuk juga disini agak meninggi ke atas kurang lebih 30 cm lalu keramika sendiri saya desain seperti matahari pada umumnya disini matahari yang hitam seperti ini lalu untuk temboknya sendiri disini temboknya polos pada bagian warna kuningnya lalu untuk pada bagian kiri ada sekat tembok yang tersusun batu-batuan yang ke atas meninggi ke atas kurang lebih 4 meter lalu pada bagian tengahnya sendiri disini didesain agak meninggi ke atas lalu di atasnya sendiri ada sebuah jendela 3 jendela yang tembus ke dalam pada bagian depan ini tingginya adalah sekitar 6 meter ke atas ini cukup tinggi dibanding dengan yang lainnya lalu pada bagian honingnya disini masih polos honing bagian tengah kanan lalu kiri untuk ducknya sendiri disini duck yang menutupi pada bagian jendela yang pertama duck yang ukurannya ke depan itu kurang lebih 30 cm lalu duck untuk menindungi bagian teras depan untuk masuk ke pintu ini kurang lebih panjangnya sekitar 1,5 meter lalu untuk pada bagian beton sendiri ada satu beton yang meninggi ke atas lalu nyambung ke bagian beton di atasnya yaitu beton untuk melindungi dari jendelanya lalu pada bagian samping dari teras depan ini ada sebuah sekat lagi sekat tembok ataupun beton yang menjulang ke atas untuk melindungi bagian jendela satu di bagian depan rumah ini ini jendela yang tembus ke dalam ruang tamu utama dari rumah ini nah untuk di samping kanannya disini ada jendela yang agak tinggi ke atas ini untuk menerangi dari bagian kamar utama dari rumah ini kita langsung beranjak ke bagian sampingnya disini bagian samping rumah ini ada sebuah sekat untuk berjalan kaki ke belakang ini sekitar kurang lebih 30 cm kali 30 cm untuk berjalan ke belakang lalu untuk bagian samping rumah ini ada jendela juga di bagian atasnya yang masih nyambung ke dalam rumah ini itu untuk penerangan kamar dari rumah ini nah untuk bagian belakang sendiri disini ada pintu lalu menanjak ke atas dan untuk kerameka sendiri masih menggunakan desain matahari disini kita disini bisa menempatkan sebuah jemuran ataupun kita gunakan sebagai playground disini lalu kita bisa menanami pohon-pohon hias disini lalu untuk pada bagian atasnya sendiri ada duck yang digunakan untuk menempatkan sebuah tanki air ini tanki air berisi 1000 liter ada 2 biji atau ada 2 tank lalu untuk atapnya sendiri disini ada 2 limas dan 1,5 limas untuk bagian depannya untuk limas paling pertama disini yang kita desain untuk melindungi bagian ruang tamunya setengah limas ini saya gunakan agar meninggi ke atas agar ventilasi udara dalam sangat besar ataupun sangat nyaman untuk limas yang kecil ini digunakan untuk menutupi sebuah kamar ataupun setengah dari ruang tengah dari rumah ini untuk limas yang besar ini saya gunakan untuk menutupi bagian kamar yang kedua dan dapur oke kita langsung beranjak ke dalian dalam dari rumah ini kita akan menghide terlebih dahulu bagian atasnya agar kita bisa lihat dalaman dari rumah ini baik disini dalaman rumahnya sudah terlihat yang pertama disini ada bagian rumah ruang tamu disini ruang tamunya saya masih menempatkan satu kursi kita bisa menempatkan beberapa kursi disini ataupun sofa lalu untuk pada bagian jalur tengah disini menuju ke belakang dari rumah ini adalah belakang rumah yaitu dapur serta meja makan dari rumah ini untuk WC nya sendiri disini ukurannya 1,5 x 1,5 meter nah tadi untuk ukuran ruang tamunya kurang lebih 2 meter x 2 meter disini dengan lebar 2 meter lalu panjang ke belakang 2 meter tidak ada pintu untuk menyekatnya lalu untuk kamar bagian utama dari rumah ini yaitu kamar yang sebelah kanan dari depan ini kamar yang ukurannya kurang lebih 3 meter x 3 meter namun 3 meter itu tidak utuh lalu disekat oleh ruang tamu untuk space lemarinya sendiri disini agak cukup besar kita bisa menempatkan baju segala macam disini ini untuk kasutnya sendiri double bed ataupun bisa 2 orang nah untuk kamar kedua disini kamar kedua bagian samping kiri dari depan rumah ini ada lemari juga untuk penyimpanan segala macam barang namun ini utuh ukurannya 3 x 3 meter tidak ada sekat apapun lalu kasutnya pun sudah double bed untuk dapur sendiri saya tempatkan di bagian belakang sebelahan dengan pintu bagian belakang dari rumah ini dapur sendiri sini ada keramik yang digunakan agak kasar karena dapur kita kan sering becek ataupun kita bisa gunakan keramik kasar ini agar tidak licin untuk dapur sendiri saya desain seperti ini untuk bagian kulkasnya disebelah dari wastafel untuk bagian tengahnya sendiri disini kita bisa menempatkan sebuah TV ataupun ruang keluarga namun disini saya hanya menempatkan satu meja untuk beberapa kursi disini oke kita lihat untuk bagian realistik dari rumah ini nanti saya akan memperlihatkan sebuah hasil akhirnya kita unhide terlebih dahulu untuk melihat hasil akhir dari rumah ini secara keseluruhan baik ini adalah tampilan utama dari rumah ini secara realistik lalu pada bagian belakangnya seperti ini secara realistiknya baik terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat dari desain yang saya buat ini silahkan subscribe untuk informasi update selanjutnya tentang desain rumah lainnya ataupun tutorial lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh